Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma, Rabu Pagi menerima naskah perjanjian hibah daerah terkait rencana pembangunan sekolah madrasa alian negeri Thais. Penyerahan NPHD tersebut secara simbolis diserahkan Asisten 3 Pemkap Seluma, Ridwan Sabirin, kepada utusan Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Seluma, Aidi Muksin, selepas melaksanakan apel di Pasar Sembayat, Kecamatan Seluma Timur. Dijelaskan Asisten 3 Ridwan Sabirin, pada NPHD tersebut Pemkap Seluma menghibahkan lahan seluas 8.000 meter persegi yang lahannya terletak di sebelah Masjid Agung Baitul Falihin atau tepatnya berada di depan Koramil Thais atau KPU Kabupaten Seluma. Lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut rencananya akan menjadi tempat pembangunan madrasa alian negeri Thais. Dibatkan keadaan terkait ke tanah Man, ke Kemenang Kabupaten Seluma. Luasnya berapa ekor? Luasnya lebih kurang 8.000 meter persegi. Itu rencana mau dibangun Man? Rencana Kemenang ini akan dibangun Man. Sementara itu, untuk diketahui saat ini Kabupaten Seluma baru memiliki 3 madrasa alian negeri, yakni di Desa Tumbuhan, Kecamatan Lubuk Sandi, Mantalo, dan Mandiulutalo. Dengan adanya penambahan madrasa alian negeri ini, nantinya dapat menampung lulusan dari siswa MTS yang jumlahnya meningkat secara signifikan setiap tahunnya.